Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kita bertemu lagi di Renungan Pagi kita, Pelita Kihidupan Hari yang indah ketika kita menjalani hari bersama dengan Tuhan Dan firmannya selantiasa menjadi panduan arah langkah kita Mari kita satu dalam doa untuk memulai Renungan kita pagi ini Terima kasih banyak Bapak Kembali pada pagi hari ini Tuhan Kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Kami bersyukur Tuhan untuk pagi indah ini Kami bersyukur untuk momen yang indah Kami boleh bersahat eduh Kami boleh merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan Yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Yang menyegarkan jiwa kami Pagi ini Tuhan, kau rapi hambamu Tuhan Yang setiap keterbatasan kelemahan hambamu ini Engkau sucikan kuduskan bibir mulut hambamu ini Tuhan Untuk menyampaikan kebenaran yang daripada Tuhan Bapak untuk setiap kami semua Yalah pada pagi hari ini dengan segenap hati kami Datang kepada Tuhan dengan kerinduan hati kami Terima kasih banyak Bapak yang mau sambut firman Tuhan pagi ini Dengan ucapan syukur Haleluya Amin Tema kita pagi ini adalah kesepian dalam pernikahan Bapak ibu saudara Pernikahan adalah impian bagi setiap pasangan muda-muda yang sedang berpacaran Pernikahan dianggap sebagai akhir indah Sebuah perjalanan cinta Tujuan orang untuk menikah bermacam-macam Pertama ada yang mengatakan supaya tidak kesepian Kedua supaya bisa ada tempat untuk curhat Ketiga supaya ada generasi penerus atau kelak memiliki keturunan Keempat supaya hidup terasa lebih lengkap dan berwarna Kelima supaya memiliki masa depan yang lebih baik Keenam supaya bahagia Apa kata Alkitab tentang pernikahan? Dalam Matthew 19 ayat 5 sampai 6 dikatakan Dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Pernikahan adalah idenya Allah Pernikahan adalah rancangannya Allah Pernikahan adalah ketika Tuhan mempersatukan pria dan wanita Dalam satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan oleh perceraian Namun bagaimana jika penikahan itu justru serasa di padang gurun Tidak lagi memberikan kesejukan Bahkan yang dirasakan justru kesepian dalam pernikahan Apakah harus bertahan walaupun tidak bahagia Firman Tuhan dengan tegas mengatakan Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia Namun faktanya ada begitu banyak penikahan yang telah menjadi hambar Menjadi tawar, menjadi dingin, tidak ada lagi cinta dan kemesraan Hubungan yang terjadi hanyalah sebatas formalitas untuk pencitraan dan status sosial Kesepian dalam pernikahan adalah kondisi yang jauh dari kata sehat Dengan kata lain, pernikahan ini dalam kondisi sakit Kalau secara medis bukan lagi ada di tahap preventif atau pencegahan Namun pernikahan ini sudah masuk dalam tahap kuratif dan rehabilitatif Artinya sudah diperlukan pengobatan dan pemulihan Mengapa bisa terjadi kesepian dalam sebuah penikahan Pertama, karena istri tidak bisa menghargai suami Hal prinsip yang harus dipahami seorang istri Suami itu adalah kepala Dalam Efesus 5 ayat 22-23 Hai istri, tenduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri Wanita seringkali tidak paham bahwa pria memiliki hirarki kebutuhan untuk dihargai Mengapa ini sulit dipahami? Karena pria dan wanita memiliki kebutuhan emosional yang berbeda Ketika istri tidak bisa menghargai suami Bisa muncul rasa kesepian dalam diri suami Ia mengalami situasi di mana ia merasakan ada hubungan yang kurang menyenangkan Dan tidak diterima sepenuhnya Banyak para istri menyepelekan hal ini Apalagi bila istrinya memiliki karir yang lebih bagus dari suami Punya penghasilan yang lebih besar Merasa memiliki kemampuan atau potensi yang melebihi suami Istri merasa mampu untuk mandiri tanpa harus disupport oleh suami Istri punya pendidikan yang lebih tinggi Para istri tidak menyadari ada kebutuhan suami yang tidak terpenuhi Bahkan mereka tidak berpikir hal ini akan memberikan dampak yang tidak sehat dalam pernikahan Seorang penasihat pernikahan bernama M. Gary Newman melakukan survei dengan responden yang terdiri dari 200 suami Penulis buku The Truthable Cheating ini mengungkapkan temuan yang mengejutkan Survei tersebut menuktikan bahwa seks bukanlah satu-satunya alasan pria berselingkuh Dari survei tersebut 48% pria mengaku alasan terbesar mereka berselingkuh adalah Karena ketidakpuasan secara emosional Para pria butuh diapresiasi dan selalu didukung oleh pasangan Mereka juga ingin dihargai oleh pasangannya Perselingkuhan terjadi karena suami menemukan sosok wanita lain Yang bisa menghargai menerima dirinya dan membuatnya merasa nyaman Faktor kedua, kesepian dalam pernikahan bisa juga dialami Karena suami tidak bisa mengasihi istri Kebutuhan seorang istri adalah dikasihi dengan tulus Firman Tuhan juga mengingatkan para suami di dalam Efesus 5 ayat 28 Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri Kesepian adalah suatu reaksi ketidakhadiran sebuah hubungan Artinya seorang istri harusnya punya hubungan yang intim dengan suaminya Begitu juga sebaliknya Bicara tentang keintiman bukan hanya seputar hubungan seks saja Tapi dalam keseharian sehingga istri merasa dikasih seutuhnya oleh suami Ketika istri tidak terpenuhi kebutuhannya untuk dikasihi Misalnya, karena suami bersikap kasar melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga Tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga Suami sering melontarkan kata-kata yang kasar Suami tidak lagi mengungkapkan rasa sayangnya melalui komunikasi verbal Melalui kata-kata Misalkan, memberikan pujian buat istri Atau mengatakan perasaan sayangnya dengan tulus Maupun melalui komunikasi non-verbal Yaitu melalui bahasa tubuh Misalnya, sentuhan, belayan, tatapan Karena kebutuhan untuk dikasihi Tidak dipenuhi oleh suami Maka istri mengalami kesepian dalam pernikahan Sehingga ia memiliki perasaan yang tidak bahagia Dan merasakan kesendirian Kesepian merupakan sebuah keadaan di mana seorang merasa hampa Sendirian dan tidak diinginkan Para hari sepakat bahwa kesepian merupakan keadaan mental bukan fisik Banyak orang yang merasa kesepian Padahal dirinya sedang berada di tengah keramaian Atau di tengah orang-orang terdekatnya Faktor ketiga Kesepian dalam pernikahan disebabkan Karena minimnya komunikasi antara suami dan istri Kesibukan dan pekerjaan seringkali menjadi alasan tidak ada waktu Untuk saling berkomunikasi Rumah hanyalah sekedar tempat singgah untuk melepas lelah Tanpa disadari minimnya komunikasi dapat membuat jarak semakin jauh Antara suami dan istri Seharusnya ada banyak hal yang dapat dibahas Didisolusikan dan dicari solusi bersama Atas segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga Kadang ini sangat bertolak belakang dengan masa-masa saat berpacaran Yang selalu ingin membangun komunikasi setiap saat Baik melalui telepon, SMS, WA Dan saat yang paling ditunggu adalah Dapat berkomunikasi secara langsung atau tatap muka Namun selalu menjalani tahun demi tahun pernikahan Mengapa semuanya menjadi pupus? Padahal komunikasi adalah hal yang sangat penting Komunikasi adalah jembatan untuk menyampaikan isi hati Isi pikiran, harapan, dan segala hal Yang hanya dapat dipahami oleh pasangan melalui penyampaian dari hati ke hati Faktor keempat Kesepian dalam pernikahan dapat terjadi karena Tingginya konflik yang dialami dalam rumah tangga Firman Tuhan di dalam Matthew 19.6 mengatakan Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu Bapak-Ibu sudah yang terkasih Pasti dalam logika kita akan muncul Tidak mudah untuk bersatu dalam perbedaan Tidak sulitnya menyelalaskan persepsi dari dua pikiran yang berbeda Pasti dibutuhkan proses yang sangat panjang untuk bisa beradaptasi Antara dua individu yang berbeda namun harus menjadi satu Ketika kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 17 Besi menajamkan besi orang menajamkan sesamanya Kita menyadari karakter dan cara pandang yang berbeda bukanlah hal yang buruk Namun justru akan saling melengkapi Namun seringkali kita melihat diri kita yang paling benar Sehingga kita sulit menerima keberadaan orang lain sebagai sosok Yang sudah Tuhan persiapkan menjadi penolong buat kita Kita lebih memilih berkonfrontasi demi mempertahankan ego Daripada menerima masukan dan mempertimbangkan pemikirannya Akibat yang terjadi adalah konflik yang terus menerus dengan pasangan Konflik ini jika tidak segera diatasi akan menciptakan titik jenuh dalam hubungan suami-istri Penikahan menjadi sebuah perjalanan yang menelahkan Penuh tekanan, penderitaan, beban dan kesedihan Karena didominasi oleh konflik Faktor kelima penyebab kesepian dalam pernikahan adalah sifat dominan dari salah satu pasangan Ada yang menyampaikan ke saya Suami itu kan kepala keluarga Tidak salah dong Lin Kalau suami bisa bersikap dominan, otoriter dan posesif terhadap istri Bapak-Ibu sudah yang terkasih sekalipun suami adalah kepala dalam rumah tangga Namun sikap dominannya yang semena-mena akan memberikan tekanan secara psikologis kepada istri Dimana lambat laun dapat menimbulkan rasa kesepian dalam diri istri Kesimbangan dalam hubungan suami dan istri dicatat dalam Alkitab di kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Firman Tuhan katakan wanita adalah sosok yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang penolong bagi pria Istri posisinya sepadan dengan suami berarti istri tidak lebih rendah dari suami Arti kata sepadan adalah memiliki nilai yang sama sebanding seimbang Namun tidak jarang juga ditemukan istri-istri yang dominan Sehingga kita mendengar istilah suami takut istri Suami hidup dalam tekanan Suami tidak punya power sebagai kepala keluarga Suami menjadi sosok yang tidak punya kepercayaan diri Suami tidak dapat mengambil keputusan karena selalu manut apakata istri Suami tidak bisa bersikap tegas Faktor ke-6 penyebab kesepian dalam penikahan adalah suami atau istri tidak tuntas dengan masa lalunya Misalkan suami atau istri selalu mengenang mantan dan menyesali kenapa ya kita harus putus Kalau tidak tuntas dengan masa lalu bisa dipastikan Dan penikahan yang dijalani akan terasa hambar dingin dan sepi Sebaik apapun pasangan hidup yang sudah Tuhan berikan tetap akan membuat kita sulit untuk mengucap syukur Bahkan kebaikan pasangan akan pudar dalam pandangan Karena ingatan tentang mantan masih terukir jelas dalam hati dan pikiran Bapak ibu saudara ketika kita melangkah masuk dalam pernikahan Berarti kita siap meninggalkan masa lalu dengan segala kisahnya Karena pernikahan adalah perjalanan menuju masa depan Biarlah dengan iman kita mau berkata Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Faktor ke-7 penyebab kesepian dalam pernikahan adalah Tidak bisa menerima pasangan dengan apa adanya Contohnya selalu mengungkit masa lalu pasangannya yang suram Padahal sebelum menikah sudah tahu percis masalah yang dialami oleh pasangan Dan bersedia menerima dengan tulus Tapi kenyataannya setelah menikah Setiap kali ada persoalan selalu diungkit kembali dengan maksud Supaya pasangannya terpojok Kedua selalu membandingkan pasangan dengan orang lain Dan menginginkan pasangan kita bisa melakukan seperti apa yang orang lain lakukan Ketiga selalu menyalahkan pasangan dalam berbagai hal Misalnya suami menyalahkan istri dalam hal mendidik anak Dalam mengurus urusan rumah tangga Dalam hal mengatur keuangan untuk belanja Atau istri menyalahkan suami karena suami tidak bisa menghasilkan uang yang banyak Seperti suami tetangga Suami tidak romantis karena tidak bisa memberikan perhiasan Seperti yang dilakukan oleh suami-suami lain ketika istrinya berulang tahun Selalu menyalahkan pasangan akan berujung saling menyakiti Dan membuat pasangan merasa tidak diterima seutuhnya Kasus seperti ini banyak terjadi dan membuat rasa sepi dalam sebuah pendekaan Sekalipun suami dan istri tidur satu ranjang Setiap hari berada di bawah atap yang sama Makan pagi bersama, liburan bersama Namun tetap merasa kesepian karena hanya tubuh yang bersama Namun hati saling menjauh Kesepian dalam pernikahan tidak akan terjadi jika Pertama suami dan istri sama-sama sudah mengalami kelahiran baru Kedua sama-sama hidup di dalam Tuhan Ketiga, taat melakukan kebenaran firman Tuhan yang menjadi prinsip diberkatinya sebuah rumah tangga Keempat, melakukan fungsi dan kewajibannya masing-masing dengan baik Kelima, menanggalkan ego karena ia tidak lagi hidup seorang diri Kenam, suami dan istri harus menutup lembaran masa lalu Kalau ini tidak tuntas maka akan selalu menjadi batu sandungan dalam pernikahan Tujuh, belajar untuk menerima dengan tulus satu sama lain A great marriage is not when the perfect couple comes together It's when an imperfect couple want to enjoy their preferences Peningkahan yang sukses bukanlah saat pasangan yang sempurna bersatu Hal itu adalah saat pasangan yang tidak sempurna Belajar untuk menikmati perbedaan mereka Kalau saya tiga ayat 14 dan di atas semuanya itu Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Tuhan Yesus memberkati Saat ku rendungkan hidup bersamamu Serangkali ku melipatahmu Berjalan sendiri seakan ku mampu Lalu ilham pakai kotakmu Semakin merat memenang hidupku Semakin kencang darimu Namun ada cinta yang tak pernah berlalu Cinta yang ku dapat darimu Telah terucilaui Lentangan sangatmu Kau mati bagiku Berkorban untuk diriku Saat ku rendungkan hidup bersamamu Sekali ku merupakanmu Sekali ku merupakanmu Berjalan sendiri seakan ku mampu Lalu ilham pakai kotakmu Semakin ku merupakan Semakin ku merupakan hidupku Semakin ku merupakan hidupku Semakin ku tercang darimu Saat ku rendungkan hidup bersamamu Saat ku rendungkan hidup bersamamu Saat ku rendungkan hidup bersamamu Seringkali ku merupakanmu Berjalan sendiri seakan ku mampu Lalu ilham pakai kotakmu Lalu ilham pakai kotakmu Semakin ku merupakan hidupku Semakin ku merupakan hidupku Semakin ku tercang darimu Semakin ku tercang darimu Semakin ku tercang darimu Namun ada cinta yang tak pernah berlalu Cinta yang ku dapat harimu Tak terjucah leluhi Lentang selamatu Kau mati bagiku Berkorban untuk diriku Saat ku hendungkan hidup bersamamu Seringkali ku lepaskamu Berjalan sendiri Seakan ku mampu Leluhi tanpa kekuatanku Semakin merupakan hidupku Semakin ku mencegah dan rindu Ku ada cinta yang tak pernah berlalu Cinta yang ku dapat harimu Tak terjucah leluhi Lentang selamatu Kau mati bagiku Berkorban untuk diriku Terima kasih Kau membuat setiap pernikahan kami Di dalam tangan Tuhan Setiap pernikahan yang sepi Kau pulihkan Sehingga pernikahan ini kembali Menjadi pernikahan yang indah Pernikahan yang penuh dinamika Pernikahan yang begitu Menggairahkan Terima kasih banyak Bapak Untuk setiap kesempatan yang Tuhan Berikan buat kami Bawa bersandar terus kepada kebenaran firman Tuhan Yang akan bawa kami pada prinsip-prinsip Yang bisa kami terapkan Di dalam kehidupan kami sehari-hari Di dalam pernikahan kami Terima kasih banyak Bapak Haleluya Amin